Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyebaran virus corona begitu cepat ke puluhan negara di dunia, termasuk di Indonesia Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona Akhir-akhir ini, Pemerintah Gubernur DKI Jakarta telah menerapkan PSBB secara total Tetapi kebutuhan sehari-hari membuat sebagian warga melanggar kebijakan peraturan tersebut yaitu membeli sembakau seperti beras dan rempah-rempah Kami dari tim Agritecno 19 menawarkan sebuah solusi IoT yang dapat membantu menekan penyebaran virus corona Ini adalah solusi dari kami, yaitu kita namakan dengan V-Robot atau Branding Robot Perangkat ini bisa mengetahui kita bahwa kita berada di depannya Oke, sekarang kita coba Perangkat ini sudah terkonek dengan server kami Sebelum perangkat ini dapat digunakan Perangkat ini harus didaftarkan dulu pada server Oke, sekarang kita coba berbelanja di alat ini ya Oke, kita dekati Selamat datang, saya adalah robot penjual Untuk menjaga pengibaran COVID-19, jangan menyentuh saya Untuk membeli, silakan pindai QR kode di layar Lakukan pemesanan di perangkat pintar Anda dengan memasukkan jumlah yang akan dibeli dan pilih submit Kita isi dengan 1 kg saja, harganya Rp 5.000 Kita beli Anda sudah berhasil Ya, ternyata Silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu dengan nominal yang tertera pada layar Nominal yang Anda bayar tidak boleh kurang ataupun lebih Setelah membayar, tunggu beberapa menit Barang yang Anda beli akan diberikan setelah kami berhasil mengecek pembayaran Terlebih dahulu kita akan bayar lewat mandiri online Dengan rekening yang tertera pada layar Display-nya sementara, kita akan menggantinya dengan display menggunakan Arduino Supaya proses produksi akan jauh lebih murah Karena kita belum memiliki LCD Kami menggunakan sebuah platform checkmutasi.co.id Untuk mengecek mutasi yang masuk ke rekening ini Nanti kita akan kembangkan supaya pengemasannya bisa secara otomatis Tadi kita beli 1 kg Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginputkan perangkat ini pada web server Untuk menambahkan device pada sistem, kita perlu login terlebih dahulu Sekarang belum ada device yang terdaftar Kita daftarkan Kita klik add device Kemudian kita masukkan nomor seri Biasanya setiap device yang diproduksi memiliki nomor seri yang berbeda-beda Itulah yang digunakan oleh sistem untuk membedakan antara device 1 dengan device yang lainnya Max volume disini adalah nilai maksimal yang bisa ditampung pada perangkat Disini kami baru membuat 1 device dengan ukuran 20 kg Sekarang device sudah terdaftar Kita ke halaman dashboard Sekarang device sudah terkoneksi Sekarang kita coba tambahkan device Kita menjual cabai misalnya Kita klik save Kita juga bisa mengubah harga setiap apa yang kita jual Sekarang kita lihat di dashboard Sekarang ada 2 perangkat yang terdaftar Dan 1 perangkat yang terkoneksi Karena 1 perangkat ini belum diaktifkan atau belum dinyalakan Selanjutnya, sistem ini kami akan kembangkan Sehingga dapat digunakan oleh pemerintah Untuk memberikan bantuan sembakau kepada warga yang dikendaki Sistem pemberian bantuan sembakau yang digunakan pemerintah saat ini adalah Masih dilakukannya interaksi antara petugas dengan penerima bantuan Yang dapat mengakibatkan penyebaran virus corona Konsepnya yaitu dengan penerima bantuan cukup membawa EKTP Kemudian EKTP-nya didekatkan pada Virobot Kemudian setiap penerima bantuan akan memiliki saldo bantuan seperti beras Rempah-rempah seperti cabai, bawang merah Dan adminnya kemudian dapat menjadwalkan kapan bantuan tersebut dapat diambil Sehingga tidak terjadi kerumunan di mana-mana Yang dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 Mungkin itu saja dari kami Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan Saya Hamdani, mohon pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh